Soalnya kan pakir miskin dan anak terlantar yang diurus negara ya Suami dan anak yang terlantar karena istrinya si Bungu Youtube kan gak diurus sama negara ya Ampun deh Aku lagi senang-senangnya nge-vlog sampe malem Suamiku lagi masak aku videoin Suamiku lagi nonton aku videoin Kalo jalan, mana aku lagi jalan Mana di HP Yang pasti sering-sering cek darah ya Soalnya tensi makin naik Karena perhatiannya sekarang ke Youtube Dia bilang kenapa kamu rubah Aku suruh pilih Pilih Youtube apa pilih suami aku lah Aku pisah ranjang hanya gara-gara Youtube guys Aku tuh gagal nikah guys Jadi ketagihan dan kecanduan bikin video Perlu berapa kamera lagi tuh tempelin aja tuh GoPro Setiap sudut itu GoPro jadi Halo guys capek nih Aku sudah jam 12 siang ini Ya pokoknya gak bisa lepas dari HP Halo teman-teman Welcome back to my channel Selamat datang kembali di channelku Apa kabar teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya Untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir kemari Perkenalkan nama aku Sharifa atau IP Dan kita keluarga yang tinggal di Inggris Nah kali ini tuh aku dan beberapa teman dari grup FitLN atau vlogger Indonesia yang tinggal di luar negeri Kita tuh berkolaborasi membuat konten gara-gara Youtube atau gara-gara menjadi Youtuber Nah itu tuh ada ceritanya bermacam-macam ada yang sedih ada yang senang ada yang lucu juga Untuk linknya aku taruh mereka Youtube channelnya linknya di description di bawah sini Jadi teman-teman bisa kepoin bagaimana sih pengalaman mereka gitu seru loh Nah kali ini tuh aku pengen cerita dulu nih Kenapa awal mula aku mau jadi Youtuber Aku tuh punya akun Youtube ini Sejak pertengahan tahun 2018 kemarin ya Tapi hanya sekedar buat support channel teman aja sih Sampai akhirnya memberanikan diri Upload video pertama itu tanggal 28 April 2019 Itu pun awalnya karena dorongan dari keluarga dan teman-teman terdekat Karena kan kita kebetulan keluarga yang suka traveling Dan aku tuh suka bagi kayak kemana ya kita pergi gitu Gitu aku suka nulis aku suka kasih keterangan Jadi mereka tuh tertarik gitu Dan akhirnya mereka suka bilang Kenapa sih peh gak bikin Youtube channel aja sendiri Jadi kita bisa ngeliat langsung gitu Kamu kemana ngapain gitu Dan akhirnya nekat sih nekat modal nekat Jadi subscribers awalku itu cuman Kalau gak salah di bawah lima puluhan deh Itu ya awal-awal itu pun hanya teman dan keluarga yang aku minta Ayo dong bantuin dong buat channel ku gitu Subscribe subscribe gitu-gitu doang gitu Nah sampai akhirnya aku sih belum pernah ya mempromosikan channel ku itu belum berani Masih malu gitu mau promosikan di Facebook atau di Instagram ku gitu Masih malu banget deh pokoknya Dan sampai akhirnya aku tuh bergabung dengan teman-teman di FitLN Atau vlogger Indonesia di luar negeri Dari situlah channel ku itu berkembang Sampai sehingga sekarang udah mencapai ratusan subscriber Terus sekarang juga aku sudah gabung di grup Vim Itu vlogger Indonesia mancanegara Dan lumayan banget setiap harinya itu bertambah terus subscriber ku Terus apa ya Oh iya hari ini tuh aku ingin ngebahas Pro dan kontra menjadi YouTuber Atau sejak mengenal YouTube Jadi aku tuh mau bicara tentang keuntungannya dulu ya disini Kita bicara yang positifnya dulu Udah pasti aku bisa berkenalan dengan teman-teman dari negara mana aja mereka tinggal ya Kita tuh bahkan di grupnya kita itu dari berbagai macam negara Ada yang dari Jerman, Belgia Ada yang dari Taiwan Ada yang dari Hong Kong Ada yang dari Australia Indonesia Dan dimana-mana gitu Pokoknya jadi lebih asik Jadi nambah teman Terus kita kayak jadi akrab gitu Udah jadi akrab Dan saling berjanji untuk saling mengunjungi suatu saat nanti Gitu Dan bahkan ada nih beberapa vlogger yang berasal dari Inggris juga Nah keminggu kemarin itu kebetulan aku tuh ketemu dengan Salah satu teman di grup kita ya Namanya itu Mbak Julia Nanti aku akan share gimana aku ketemu dia dan kita tuh jadi lebih akrab sekarang Dan kebetulan juga rumahnya gak terlalu jauh jadi bisa saling mengunjungi Terus keuntungan yang kedua itu aku tuh yang tadinya Gaptek ya Alias Pokoknya untuk urusan teknologi itu biasanya aku serahkan ke suamiku Nah kali ini karena aku pengen jadi youtuber mau gak mau aku harus belajar cara ngedit video yang bagus itu gimana ya Jadi ngeliatin tutorial-tutorial video teman-teman di Youtube Terus gimana cara buat thumbnail gitu Atau beberapa ya kayak icon-icon yang harus dimasukin gitu tuh gimana cara buatnya Jadi aku jadi tau nih belajar sendiri otodidak ya Terus bahkan ini yang kacaunya ada beberapa fitur yang aku baru tahu sejak jadi youtuber di iPhone ku Itu selama ini aku gak pernah pakai fitur itu karena gak tahu juga mau dipakai buat apa gitu loh Dan sampai akhirnya aku coba-coba terus itu fitur dan kepake juga sekarang gitu Itu ampun dah ini Untungannya apalagi ya Kita tuh bisa jadi tau gimana cara kita tinggal di luar negeri gitu Bagaimana Banyak lah pokoknya yang banyak yang tau ya Cara ngasuh anak itu banyak juga teman-temanku yang ada parentingnya Jadi gimana kita cara ngatur anak Cara ngasuh anak dari mulai bayi sampai mulai teenager Jadi suka saling berbagi pengalaman gitu Terus juga kita yang pasti aku belajar masak dari Youtube Karena jujur aja awalnya sih gak bisa masak Ya biasa ya kalau di Indonesia ya Makanan dimana-mana ada jualan gitu Eh tiba-tiba tinggal di luar negeri Kamu harus masak sendiri gitu loh Dan ya untung banget dapet resep-resep masak itu dari Youtube salah satunya Sekarang kita masuk ke bagian sisi negatifnya Nah bukan negatif ya kali apa ya Ya kerugian gak kerugian juga sih sebenernya Gak ada yang dirugikan sih Selamat masih normal-normal aja sih Jadi kalau untuk negatif itu paling aku Ups Tensi tuh mulai naik turun nih sejak jadi Youtuber Karena mulai dari jam tidur agak-agak berkurang ya Yang tadinya biasa tidurin anak ikutan tidur gitu loh Tapi sekarang tidurin anak yaudah istatnya Ngedit video Atau ngecek nih video-video teman-teman Untuk saling support gitu Atau balasin komen satu-satu nih Kayak gitu Jadi yang tadinya tidur awal Pasti bakalan tidurnya lebih agak malaman dikit Gitu Terus belum lagi Bacain komen-komen teman-teman ya Dan untungnya sih sejauh ini Mungkin karena aku masih Youtuber pemula Jadi belum ada komen yang negatif banget sih Cuman paling hanya dipanggil Mas Bro Kom Gitu doang sih Padahal foto profil aku udah jelas-jelas ya Perempuan Padahal siang sama malam foto profilnya gak berubah loh Tetap perempuan loh Aku juga gak ngerti kenapa mereka panggil aku mas bro Dan kadang-kadang aku iseng juga nih Aku balasin juga nih Aku balasin Aku bilang Sorry ya Aku tuh mbak loh Eh Dapat balasan lagi Oke mbak bro Gitu Aduh ampun Ampun-ampun ya Pokoknya Lucu sih Lucu Lucu itu bukan Bukan tensi juga sih Bener-bener deh Pokoknya itu salah satu yang lucu-lucunya juga Gitu jadi Youtuber itu Terus belum lagi mata ya Kriyap-kriyup-kriyup-kriyup Atau blur gitu loh Gara-gara kurang tidur Terus mata kita pantengin terus di laptop Atau di iPhone gitu Kadang-kadang aku suka yang Lelah mata ini Bukan hanya lelah hayati ya Lelah mata juga Kayak gitu Yang kadang-kadang perlu dikompres Terus ada juga yang nanya nih Gimana sih hubungan sama suami Sejak jadi Youtuber gitu Apakah ganggu atau enggak gitu Lumayan sih Lumayan banget itu Sejak punya Sejak jadi Youtuber Suamiku tuh suka Apa sih Teasing Suka gangguin aku tuh Dia bilang Ah kamu ini Hebat banget ya Sekarang ngalah-ngalahin CCTV Kata dia gitu Kenapa aku bilang begitu Soalnya sekarang Di setiap sudut Atau di mana-mana Itu kamera on Mulu Kata dia gitu CCTV aja Enggak di setiap sudut Kata dia gitu Doang sih Ya maklum lah Boleh kan itu Enggak terlalu suka ya Privacy-nya tuh Di umbar-umbar Begitu Jadinya Awal-awal sih Dia agak canggung Aku enggak mau ya Masuk di video Atau Sebelumnya Aku minta izin dulu Kadang-kadang Boleh enggak Aku Aku bikin nih Aku nge-vlog nih Kemana kita pergi Jadi harus minta izin Lampu hijau dulu tuh Dari dia Gitu deh Terus Apalagi ya Yang lainnya Oh Belum lagi Kadang-kadang tuh Dia suka ngeluh gitu Kalau aku tuh Lebih Sayang Lebih sayang Itu sama Handphone Sekarang Soalnya kan Selama ini Biasanya bangun pagi Tidur itu kan Biasanya kita pegangan tangan Atau berpelukan ya Ini sejak Jadi youtube Ini youtuber Pagi-pagi Begitu bangun Yang dipegang Handphone Handphone dulu ya Ngeliat Apa ya Update terbaru Atau Udah berapa nih Subscriber hari ini Kayak gitu Kepoin Atau Komen apa nih Gitu-gitu Jadi suamiku tuh Sekarang lebih Jealous Atau cemburu Sama Handphone sih Atau sama youtube Ketimbang sama yang lain Gitu Tapi sebenarnya Pada dasarnya Dia itu Sangat Support Aku Untuk Bikin Youtube channel ini Asal Dia selalu Berpesan Asal Urusan keluarga itu Tetap nomor satu Dan Tetap Ngurusin mereka Jangan sampai Terlantar ya Soalnya kan Pakir miskin Dan anak Terlantar Yang diurus Negara ya Suami dan anak Yang terlantar Karena istrinya Si bunga youtube Kan gak diurus Sama negara ya Ampun deh Ya Untuk sementara sih Itu aja sih Pengalaman Karena kan aku juga Baru beberapa bulan ya Jadi Youtuber Jadi Masih Pemula banget Dan Gak tau Ntar ke depannya Apa yang Yang bakal terjadi Atau Apa Yang keseruan 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 Lainnya Yang akan terjadi Nanti aku akan Pokoknya aku akan Share Terus Sama teman-teman Semua Nah Buat teman-teman Sendiri Gimana nih Punya gak pengalaman Pengalaman Yang menarik Atau lucu Atau sedih Semenjak Jadi Youtuber Atau Semenjak Selalu nonton Youtube Itu gimana Please Comment Di bawah ini ya Comment Biar saling Berbagi Terima kasih Yang sudah nonton Video ini Jangan lupa Like Comment Dan share Oh iya Pokoknya di video Akhir ini Aku mau berbagi Cerita Tentang Pengalamanku Ketemu Salah satu Vlogger Di Inggris Minggu lalu Kita ketemu Di Chester Di tempatku Dan Sejak itu Kita makin Jadi akrab Terima kasih Lots of love From The McDermott Di Inggris Halo Good morning Hari ini Cuacanya bagus Jadi kita Mau pergi Ke kota Ini sekarang Lagi menuju Ke Tempat Bosnya Mau ketemu Salah satu Vlogger Di Inggris Juga Namanya Julia Deborah Terus Ikutin terus ya Bye Hai Lagi dimana Kita lagi di Chester Akhirnya Makan Akhirnya ketemuan ya Ya aku kelihatan Sama Yuni Kita mau cari Restoran Thai Hari ini Lagi kangen makanan Indo Iya Makanan Asia Makanan Asia Perasan di rumah Juga makanan ya Halo Ya udah Kita liantar deh Di restonya Gimana Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Dear Robin Happy birthday To you Hip hip Hooray Love From us Dari Inggris Happy birthday Muah Jadi sekarang kita mau langsung cabut Oh ini mbak Mbak Ipe sama mbak Yuli Mau nunggu Train sama Uber Bertaksi Oke bye Bye